Hai, welcome back to my channel, this is Sigma Project. Di video kita hari ini, kita bakalan main game lagi yang namanya Jurassic World. Sebelumnya, pasti kalian udah tau atau pernah denger mengenai game ini, karena di beberapa video kita di channel ini, kita udah mengupload video tentang spesies-spesies yang ada di Jurassic World. Nah, jadi di hari ini, kita bakalan lihat lagi spesies apa yang bakalan kita dapetin, dan yang bakalan kita naikin levelnya. Jadi, tetap di Sigma Project, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Sigma Project. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa komentar di bawah. Oke, jadi langsung aja kita main ke gamenya. Oke guys, jadi gue disini udah masuk ke dalam game Jurassic World, dan kita lihat disini ada beberapa spesies yang udah kita punya. Kita coba open card dulu. Kita dapet DNA 150, lumayan lah ya. Sebentar guys, mungkin kita ngelain gini aja. Kayak gini mungkin ya, lebih cerah kayak gue liat. Woy, oke disini ada spesies terbaru nih. Ada spesies terbaru namanya apa ya ini? Toro. Jujur gue belum pernah tau atau lihat ya, spesies ini. Kita langsung beli aja, cuma 9 dolar. Karena di diskon 25% ya, lumayan lah ya. Agak murah ini. Ini dia, si Toro kita, spesies Toro kita. Cuma sayangnya kita belum punya spesies Toro yang lain ya, jadi kita belum bisa naikin levelnya sampai ke level 40 ya. Tapi kita disini masih bisa ajak si spesies Toro ini buat battle. Kita liat. Sebelumnya gue lupa gak pasang headset guys. Dan sekali lagi gue ingetin, untuk kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe Sigma Project. Kritik dan saran kalian, apapun itu, kalian bisa komentar di bawah. Yang mau mutual Instagram atau TikTok, kalian bisa cek di link deskripsi channel atau link deskripsi video ini. Lanjut, kita liat si Toro ini. Kalau menurut gue, disini bentuknya ini cukup menarik ya. Ini mirip kayak spesies Dino yang ada di Jurassic World Dominion. Bedanya itu, kalau di Jurassic World Dominion, warnanya putih. Spesies Dino ini. Ini kayaknya T-Rex ya, termasuk dari spesies T-Rex. Kita coba go to market. Ya, ini termasuk... Wey, kita masih bisa beli ya? Coba ya, kita beli lagi apakah masih bisa gak? Emang masih ada ya? Kita beli sampai... Sampai kita bisa... Bikin si Toro ini hybrid. Jadi kita harus punya 8 spesies... Untuk membuat spesies Dino ini bisa hybrid. Gak apa-apa, tapi kita... Baru punya 5 ya, tapi gak apa-apa. Kita bakalan liat gimana evolusi dari spesies Tauro ini. Di level ke 20 ya. Kalau disini kalian lebih dominan suka ke spesies apa di Jurassic World game ini. Karena jujur, kalau untuk gue pribadi sih lebih suka ke Indoraptor. Lebih ke V-Lion dari Jurassic World ya. Ada Indoraptor, ada Indominus Rake, ada Allosaurus, terus Tyranoth Titan, lain sebagainya. Oke, sorry guys. Alhamdulillah. Sedikit bersin tadi. Karena jujur, di video kemarin juga gue suka bersin ya kalau bikin konten. Aneh juga sih. Gak aneh sih, karena itu normal. Oke, ini dia. Spesies Dino kita, yakni Toro. Bentuknya lumayan, dia punya bekas luka gitu gak sih disini nih. Matanya warna merah. Oke. Jadi untuk maksimalin levelnya, kita cuma bisa naikin level atau push levelnya si Tauro ini sampai level ke 30. Memang untuk hybrid atau evolusi dari spesies yang sifatnya atau termasuk dari spesies langka itu, kalau kita bikin dia evolusi itu lumayan agak sulit ya. Karena saking epicnya mungkin. Ini dia. Toro kita di level 30. Mantap banget. Nah, ini dia. Wih. Lumayan ya, lumayan. Creepy juga ini nih, bentuknya. Ini kayaknya kulit-kulit semua ya. Ada duri atau, ya duri-duri di sekitar punggungnya. Di tulang punggungnya. Ada dua tanduk disini. Terus bekas lukanya juga. Jadi, membuat dia kelihatan semakin mengerikan. Wih. Cuman kalau untuk defense sama attacknya ini lumayan lah. Tapi untuk defensenya disini darahnya sedikit ya, kalau menurut gue. Cuman 975 dan untuk attacknya ini lumayan gede. Kalau dia termasuk spesies dari Dino Basic. Dia punya attack sekitar 914. Di level 30 ini. Ya, lumayan lah ya. Kita untung-untungan disini di hari ini, di pagi ini. Kita untung-untungan. Oke. Wah, ini ya. Pompat-pompatnya. Wih, ada yang mau kabur nih. Kita play aja langsung. Kita. Creator. Oke. Siap. Wih, ini apa nih? Spesies apa ya? Ini lebih spesies. Wih, cepet banget ini. Cepet banget, guys. Kalem dong. Kita harus teliti nih. Tuh, kan. Siap trying. Siap. Kita baru masuk ke round 23. Oke, mantap. Mantap. Perfect. Sempurna. Ada lagi. Anjir. Wih, cepet banget. Nah, kalau ini sejajar agak gampang nih. Kalau sejajar. Terakhir nih, terakhir. Siap. Kabur, guys. Gak apa-apa. Kita assemble team. Ini dia. Kita pake. Cryoloburgia. Karena dia. Dia juga termasuk spesies. Dinosaurus. Burung. Oh, udah ya. Kita contain it lagi. Ronde kedua. Oke. Kita tetap tenang. Amazing. Perfect. Great. Hebat. Karena kita. Salah ya tadi. Guys. Kalau kalian setuju. Di next video. Mungkin kita bakalan main. Jurassic World Evolution. Jadi disitu. Kita bisa. Nemuin. Atau pernah. Lebih banyak lagi. Dino-dino. Yang sebelumnya. Dinosaurus tersebut. Tidak ada di Jurassic World. Di versi Unthered. Dan. Untuk grafiknya sendiri. Itu. Gue ancungi jempol ya. Karena. Grafiknya itu. Bagus banget. Di Jurassic World Evolution. Lebih nyata. Dan lebih. Realistik. Kita bakalan mainin game itu. Nanti ya. Oke. Kita bakalan ajak. Battle si Toro yang tadi ya. Oke. Disini aja di battle. Eh bukan. Bukan si Nadoik. Ini dia. Toro ya. Nah ini dia. Toro kita nih. Kita ajak dia buat battle. Ada Glutronax. Sama. Satu. Satu lagi dia ada. Kita. Pasigalosaurus. 18.000. 18.000. Nah ini nih. Agak efik ini. Si Pasigalosaurus. Beda dari yang lain. Paling gede darahnya guys. Kita lihat ya. Kekuatan dari Spesies Toro ini. Di Jurassic World 2 game. Wih. Kita lawan Indoraptor game kedua. Kita lihat ya. Disini. Gimana nih. Wih. Gak sempet kita nyerang. Udah mati aja. Gak apa-apa. Kita cobain lagi. Habis ini kita coba battle lagi. Tapi kita buat si Toro ini jadi Dino yang terakhir. Kayak Pasigalosaurus yang terakhir ini. Dino tanduk kita. Wih. Epic juga nih si Indoraptor ya. Dua kali aja. Mati dia sekali juga. Eh enggak guys. Dia curang nih. Dia punya tiga. Tiga kartu. Ini doang lama banget sih. Tiga. Mampus lu. Eh. Masih ada enam loh. Kuat banget ternyata ya. Untuk Indoraptor ini. Makanya gue suka kan. Dia selain. Jadi vilain dari Jurassic World. Tapi juga dia. Ternyata. Punya. Attack yang. Cukup kuat. Mati loh. Anjir. Darah 18 ribu. Mati. Sama Indoraptor. Yang cuma punya darah. 6 ribuan. Iya. Kita ajak battle di ini aja. Di battle stage aja ya. Bye. Carnival. 1 aja cukup ya. Kita lihat kekuatannya. Dengan. Dino Basic. Oh disini ada Carnaraptor ya. Sekali coba. Mati kayaknya. Ya kan. Gokih ya. Gokil. Gokil. Gokil juga ya. Tapi jujur. Untuk spesies Toro ini gue suka ya. Gue suka bentuknya. Siapa nih yang mau kabur lagi. Kasih ini nih. Kita coba pilih battle stage lagi ya. Pake si Toro lagi. Karena jujur. Untuk tadi gue kurang puas. Karena lawannya cuma satu kan. Sama Baryonix. Kita lihat kekuatannya. Udah ini mas. Satu juga. Si Toro doang. Pasti menang. Diplodocus. Ada Irritator. Ini hujan ya. Lagi hujan. Jujur di kota gue semalam. Hujan gede guys. Kalau di kota kalian gimana. Tadi malam banget. Hujan. Sampai banjir. Di daerah lain. Nah kan. Bener kan. Jadi semakin kita. Banyak ngalahian musuh. Untuk attacknya. Dari spesies Dino kita ini. Bakal terus naik. Mungkin di next video. Kita bakalan. Pakai si. Indominus Rack ya. Indominus Rack. Untuk levelnya ini. Kita bakal naikkan. Lebih tinggi. Dan kita jadikan di video itu. Khusus battle dari Indominus Rack. Kayaknya menarik tuh. Yang setuju. Kalian bisa komentar di bawah ya. Dan sekali lagi gue ingetin. Untuk kalian yang belum klik like. Share dan subscribe. Silahkan kalian klik like. Terlebih dahulu guys. Terus. Kalian klik subscribe. Sorry. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sorry ya guys. Jadi. Karena gue belum makan jujur. Makanya agak belepotan. Kita lanjut battle lagi lah. Level 21 nya. Kita ajak dia sekali lagi buat battle. Carnivore. Lorok. Sama. Siranosaurus. Tidak bisa ya. Kenapa gak bisa ya. Nah bisa ini. Pasti cepalosaurus. Ini lumayan juga ya bentuknya. Kita udah punya ini. Cuman. Belum kita gedein sama sekali. Masih di level 1. Langsung mati. Itu hewan herbivore ya. Nah ini kanipan. Ampibi tapi ya. Ini kayak tirano titan. Kita udah punya nih tirano titan. Di level 40 ya. Di level 14. Nundasukus. Nah ini dia. Tidak tirano titan. Gue suka karena. Si kulitnya itu berlapis. Kayak berlapis metal gitu kan. Cuman memang beda warna ya. Jadi si metalnya itu tertutupi sama warnanya ini. Tapi kalau kalian lebih lihat. Kalau kalian lihat lebih dekat ya. Si kulitnya itu berlapis metal. Nanti kita bakalan review lagi deh. Di video lain ya. Nah ini dia. Kita dapet DNA. Dan kita dapet pasis cepalosaurus. Bentuknya unik juga ya ternyata. Oke guys. Ini dia toro kita. Bentuknya kayak gini. Wih. Mantap juga ya ternyata. Dan. Jujur kita bersyukur punya spesies di toro ini. Karena melengkapi koleksi spesies dino langka kita. Jadi. Kayak ada. Debu-debu gitu gak sih. Di atas konggungnya ini. Ini kayaknya salah satu dari kekuatan. Atau karena memang dia tuh bau gitu kan. Kita gak tau ya. Tapi ini. Epic sih jujur. Gue suka banget. Ganas banget guys. Ngeri-ngeri. Mantap ini epic jujur ya. Kita coba deketin. Dan bekas luka nya ini bikin dia keliatan makin epic kasih kalau menurut gue guys. Nah yang setuju kalian bisa komentar di bawah. Wih. Mantap banget. Wih. Keren 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 keren. Oke guys. Jadi. Itu dia video kita hari ini. Gue ucapkan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Dan tonton sampai selesai. Sekali lagi gue ingetin. Jangan lupa untuk klik like. Share. Subscribe. Dan komentar di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan. Seputar jurasik. Atau saran dan kritik dari kalian. Oke. Thanks for watching. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax